Hai Hei rek di video kali ini aku akan bahas-bahas lagi tentang settingan grafik di game nah apa yang akan aku pasti video kali ini ya kau sabanya wajah video ini seperti yang ada di tamen dan judul kali ini yaitu aku bahas apa itu belum nah pasti kalian udah pada tahu kan apa itu belum iya bang tahu belum itu musuhnya buat grafiknya lebih bagus kan Bang ya iyalah kalau lebih jolekan nanti kayak app Max hehehe Oh iya untuk settingan grafik ini apa settingan belum biasanya hanya ada di PC sama console aja nah setahu dulu ya tapi kalau mobile itu saya aku masih belum tahu apakah sudah di implementasikan kepada semua game mobile sekarang atau cuma ada di Genshin Impact yang di mobile nah kalau kalian tahu ada settingan belum di game game mobile silakan komen di bawah ya biar aku tahu kalau sekarang ini udah ada settingan belumnya selain Genshin Impact oke oke lanjut nah jadi secara teori ya belum itu sebuah efek cahaya yang cukup signifikan mengubah hasil visual game jadi lebih baik atau buruk tapi kata orang kenapa belum begitu itu cukup signifikan mengubah visual dan juga performa di dalam game nah jadi pantangin terus di video hehehe nah salah satu elemen yang paling mempengaruhi detail dalam grafik game itu adalah pencahayaan nah pasti banyak teknologi cahaya atau teknologi pencahayaan yang dipergunakan atau digunakan oleh para developer game untuk menghasilkan sebuah visual yang menarik nah salah satunya itu adalah belum nah nah seperti yang aku jelasin tadi belum itu adalah fenomena cahaya seperti yang ada di dunia nyata atau ketika kita sedang melihat cahaya di dunia nyata contohnya itu kalian melihat sebuah lampu taman lah misalnya lampu taman atau di eh jalan-jalan gitu ya banyak pas kondisi eh mana kondisi gelap nah eh dimana kalian utap kalian itu melihat seakan-akan ada kesan realisme gambar di yang lebih dalam atau lebih natural di game tersebut jika kalian meng-offin atau mematikan efek blue nah akan tetapi menggunakan belum ini menggunakan hardware yang bisa lumayan cukup oh ya lumayan cukup besarlah untuk melakukan render nah efek ini dapat dilihat secara langsung ketika objek bersinar dengan latar belakang tempat gelap ataupun lebih redup tapi tajaran juga dapat dilihat pada sebuah lingkungan yang cukup terang walaupun efeknya cukup ya nggak berasa juga sih kalau lebih terang gitu ya cuman bagi lagi ke preferensi sendiri ya jadi belum itu kalau di tempat terang itu memang agak kurang gimana gitu kurang kurang mencolok tapi ketika sudah di tempat yang gelap belum akan sangat-sangat terasa perbedaannya nah belum itu membantu proses pengembangan game ketika melakukan proses render nah proses render objek yang sangat terang yang tidak dapat dilakukan oleh sebuah layar atau monitor kalian yang tidak mendukung HDR nah HDR itu apa nah oleh karena itu film ini berfungsi untuk melakukan simulasi cahaya ke objek yang hasilnya seperti mendekati simulasi cahaya nyata yang menuju langsung ke retina kita nah disini paham kan Nah kalau nggak paham silahkan rewind aja videonya nah lanjut pada beberapa kasus seperti game engine yang yang cukup mainstream belakangan ini yaitu unity ataupun unreal engine belum biasanya dikombo sek di kombo di kombo dengan lens flare Nah untuk untuk apa nah ya untuk memberikan kesan yang lebih realistik Nah semua hal tersebut biasanya berjalan pada post-processing game engine nah bang post-processing itu apa lagi bang kok jadi bahasanya ke post-processing nah proses-processing ini juga berpengaruh juga dengan belum nah post-processing itu pada di game engine itu ketika sebuah game engine itu telah melakukan apa ya telah selesai melakukan prosesnya dan menampilkan hasil grafik 3D nya jadi merender lah bahasa kita gampangnya itu merender render 3D modelnya atau yang biasa kita kita sebut itu tekster tekster itu nah hasil tersebut akan diproses karena belumnya akan diproses belum ya bukan belum belum yang akan diproses tambahkan untuk menghasilkan efek cahaya tersebut nah makanya tak heran jika frame rate kalian itu pasti akan berkurang atau apa turun ya dikarenakan ya belum ini memakai cukup banyak resource resource untuk merender dari ke grafik 3D nya itu tadi teksturnya Nah kenapa karena settingan belum ini game engine itu melakukan tugas tambahan lagi Nah kalau game engine sudah melakukan game tugas tambahan lagi jadi ya otomatis CPU dan GPU kalian juga akan melakukan tugas lagi nambah lagi tugasnya makin yang berat tuh prosesnya tapi tenang kalau masalah belum ini belum itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat untuk sebuah settingan grafik di game triple-e ya dalam tata kutik triple-e sebenarnya masih ada banyak teknik yang digunakan oleh developer dalam menggunakan efek bloom lanjut nah untuk teknik yang digunakan oleh developer dalam menggunakan belum nah sebenarnya masih banyak teknik yang digunakan developer dalam menggunakan efek belum tapi aku enggak bakal jelasin semuanya ya karena nanti kalau aku jelasin semuanya dalam video ini kan nanti satu jam kayak podcast nanti Nah tapi aku akan jelaskan satu aja yang paling-paling simple saat paling sederhana di efek belum ini nah dating yang paling sederhana yaitu gaussian blur nah ngapain tuh gaussian blur nah grafik 3d yang ada pada game akan dilakukan filter terlebih dahulu nah untuk mendapatkan bagian yang paling terang dan tergelap setelah itu maka bagian yang terang akan diberikan efek yang disebut gaussian blur nah efek gaussian blur itu semacam blur lah nah mungkin yang enggak tahu ya ya udahlah simak aja lah nah yang disebut gaussian blur tadi itu akhirnya hasil yang telah itu akan ditumpuk di atas grafik 3d awal tadi yang dirender tadi sehingga menghasilkan efek bloom nah karena itu di dunia bloom ini per bloom-bloom ini pencahayaan itu biasanya pakai layer di layer di layer di layer gitu makanya ada yang ke bloom yang apa yang enteng atau yang ringan ada yang berat gitu tergantung developernya pakai yang apa nah efek zoom pada game itu juga memang terlihat lebih realistik ya untuk game-game triple-e dan tapi untuk game yang seperti e-sport kayak valoran csgo total dan lain sebagainya itu nggak usah lebih baik nggak usah lebih baik jadi di itu diadakan aja lah itu nomor empat itu sebenarnya nah karena apa karena itu bukan karena membebani hardwarnya ya memang membabani tapi kalau belum di valoran itu kan nggak terlalu nggak terlalu sesignifikan di game triple-e nah tapi kasusnya berbeda nah e-sport gamer itu kayak siapa ya ya kayak ada berbual-bual itu nggak mau ada boom serta lens flare-nya tentunya itu mengganggu jangkauan eh jarak jangkau dari jarak jangkau dan juga jarak pandang kepada musuhnya nah ataupun bahkan seseorang yang memiliki putus sensitif terhadap epilepsi akan sangat menghindari hal terseperti ini nah makanya belum itu belum ini nggak terlalu penting untuk di game-game e-sports seperti yang aku sebutkan tadi valoran csgo total dan lain sebagainya Nah itu aja mungkin untuk pembahasan efek belum gimana menurut kalian apakah belum belum itu dibutuhkan pada game semua game atau hanya mengganggu penglihatan sekalian saja karena kilauannya hmm berikan pendapat kalian di kolom komentar ya kalau menurutku sih sebagai seorang penikmat game non-kompetitif yang bukan kayak game e-sports itu belum itu harus dinyalakan bro apapun kondisinya kecuali kalau ya tahu kalian itu ya apa adanya lah ya laptop ada patah PC kalian cukup rata kiri yang rata kiri doang gitu bisa nggak apa-apa nggak usah di menyalakan yang penting dapat frame rate yang rata-rata dan juga blebel gitu kan kalau orang-orang yang dengan PC yang terbatas atau dengan atau yang PC potato gitu ya ya karena ya balik lagi menurutku kita udah ada di 2022 ya ya masa pencayaannya pencayaan gamenya itu kayak game best 2 kayak bully GTA ya asal Andreas kan apalagi san Andreas yang ribut kemana eh dari make itu remaster itu aduh ya oke mungkin cukup itu saja untuk video kali ini hope you guys stay healthy and see you in the next video bye